Penasihat hukum PT Jambitulo Pratama, Mangapul Silalahi SH menyampaikan beberapa poin terkait proses hukum kliennya. Mangapul juga menegaskan bahwa PT Jambitulo Pratama didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang bergerak di bidang transportasi pengangkutan BBM yang memiliki sertifikat izin usaha. Bertempat di kantor Indonesia Human Rights Committee for Social Justice atau IHCS Perwakilan Provinsi Jambi Tepatnya di Sekretariat bersama IHCS Jambi, Jalan Nusa Indah 2 No. 16, Kelurahan Simpang 4 Sipin, Kota Jambi. Penasihat hukum PH PT Jambitulo Pratama, Mangapul Silalahi SH menyampaikan beberapa poin terkait proses hukum kliennya. Pertama, kaitan proses hukum yang saat ini terjadi pada dua kru kapal tech boat Leopard 2 akan segera dilimpahkan ke pengadilan negeri Jambi. Berkas yang sama juga atas dua orang masing-masing, satu marketing freelance dan satu orang supir PT Jambitulo Pratama juga akan segera dilimpahkan ke pengadilan negeri Jambi. Terinya mengatakan, berkas direktur PT Jambitulo Pratama ini dimasukkan dalam DPO oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Jambi. Dan saat ini pihak sedang menunggu proses dan berharap dapat segera dilimpahkan ke pengadilan negeri Jambi, bila berkas perkara telah lengkap. Adapun terkait pemberitaan yang beredar, saat ini ia menyebutkan bahwa yang menyebut minyak ilegal adalah tidak benar. Karena keempat tersangka dikenakan Pasal 54 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Junto Pasal 480 Junto Pasal 55 KHB. Tuduhan, persangkaan yang dipersangkakan dengan berita yang beredar itu ada tersimpang siuran. Ini yang perlu kita luruskan. Karena mulai dari Direktur Okto, Walmer Sinurat, Sudarman, dan Anggiat Saur, itu dikenakan Pasal yang sama. Pasal 5554, itu yang pasal yang sangat janggal dalam literasi yang kami coba himpun, itu pasal yang sangat janggal dikeluarkan. Biasanya 55 atau 53. Ini kan berarti ada pasal ini mengatur soal palsu atau tidak. Dan itu harus di uji lab. Dan uji lab itu dilakukan oleh yang punya kualifikasi untuk melakukan itu. Bukan dari dinas perdagangan yang hanya dia mengukur kedalaman dan segala macam. Bukan sebagai pernyataan saksi-saksi yang dalam persidangan mengatakan, Anda tahu-saksi tahu dari mana itu palsu atau tidak. Dari warna. Itu fakta di persidangan. Kita ucapkan apapun, fakta di persidangan menjadi pertimbangan hati. Anda beri sumpah. Itu yang penting. Jadi, hati yang pertama. Yang kedua, pasal 480. Penada. Kalau penada kan berarti hasil curian. Siapa yang mencuri? Faktanya tanggal 28 ini tidak terjadi apa-apa. Kalau lu ada persiwa hukum tanggal 28 ini. Bukan tidak ada persiwa hukum. Bukan tertangkap tangan. Atau bukan pengembangan sebuah kasus gitu. Akhirnya dikembangkan siapa. Bukan. Dan dari fakta di persidangan, salah satu saksi menyatakan bahwa penyidik. Kolda Kepolisian Daerah Jambi itu pernah melakukan pendataan soal tata niaga migas, soal distribusi dan segala macam. Pendataannya. Pendataan. Nah, itu yang itu. Jadi, kita ini mau meluruskan bahwa PT Jambi Tulo ini sebagai perusahaan yang berdiri berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Tim Liputan, Cek TV, Melaporkan.